Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi resep rendang jengkol Bahannya sebagai berikut Jengkol setengah kilo Bumbu rendang instan Santan instan Daun jeruk Dan daun salam Untuk cara membuatnya Kita Belah dulu jengkolnya menjadi dua Setelah itu Kita rebus dan tambahkan Daun jeruk Setelah jengkolnya matang Kita tiriskan dan kita tumbuk Menggunakan cobek Setelah semuanya selesai Lalu kita goreng sebentar Kemudian kita masukkan bumbu rendang instan Dan jangan lupa tambahkan air Kurang lebih 500 ml ya Setelah airnya mendidih Kita tambahkan santan Sedikit demi sedikit ya Setelah air santan mendidih Masukkan jengkol Masukkan jengkol Sambil kita aduk-aduk sebentar Dan kita tunggu airnya surut Setelah airnya surut dan kuahnya mengental Itu tandanya udah makan ya Dan siap dihidankan Oke Selamat mencoba Dan terima kasih Jangan lupa like Share dan subscribe Wassalamualaikum Jangan lupa like